Momen saat Oknum KKB lari selamatkan diri namun, di tengah sulitnya menyeberangi sungai besar tersebut, ada hal janggal yang justru terjadi di tempat itu. Hal janggal itu, adalah para pria dengan ciri-ciri seperti kelompok kriminal bersenjata, KKB, justru berkeliaran bebas di wilayah Tapalbatas, bila sehari sebelumnya pria tersebut terlihat di wilayah Papua Nugini, PNG, pada hari berikutnya, orang yang sama justru terlihat berada di wilayah Indonesia. Yang jadi soal, adalah bagaimana caranya mereka menyerangi sungai nan luas tersebut, karena tubuh mereka tak basah sedikitpun oleh air yang mengalir deras di sungai tersebut. Di sungai tersebut, misalnya, tak ada jembatan yang dibangun untuk diseberangi, tak ada pula kayu melintang sehingga bisa digunakan, akan tetapi, mengapa para awak KKB sepertinya demikian leluasa keluar masuk Papua Nugini dengan melintasi sungai tersebut? Atas pertanyaan itulah, aparat TNI Polri lantas melakukan penelusuran dari muara hingga ke hulu sungai. Dari video yang viral tersebut tampak jelas betapa aparat penjaga Tapalbatas negara, bekerja siang malam untuk membongkar rute rahasia kelompok separatis tersebut. Dari kerja keras itulah akhirnya terungkap bahwa jalur khusus yang digunakan KKB adalah rute yang tak disangka-sangka oleh siapapun termasuk prajurit TNI Polri. Jalur jalan khusus tersebut bukan terbuat dari kayu, bukan berpijak di atas tanah, bukan melalui laut atau alur sungai yang beraliran deras, jalur jalan itu justru dibuat dari seutas tali, yang dia bagian ujungnya masing-masing diikat pada pepohonan. Pasalnya, tali itu diikat pada pohon yang tinggi, di mana bagian dahan dan ranting nyaris menyentuh pepohonan yang ada di seberang sungai. Pada titik itulah tali diikat untuk digunakan sebagai alur penyeberangan para anggota kelompok bersenjata. Secara kasat mata, tali itu praktis tak bisa dilihat, karena tertutup oleh dahan dan ranting pepohonan. Sementara pada titik lainnya, ada juga tali yang diikat tak terlalu tinggi dari permukaan air sungai. Melalui tali inilah para awak KKB leluasa keluar masuk Papua Nugini, termasuk untuk jual beli senjata api. Melihat fakta tersebut, aparat TNI Polri lantas mengambil tindakan tegas terukur. Tindakan itu diambil tak kala menyaksikan para anggota KKB merayap leluasa pada tali tersebut. Dari video yang beredar di Jagadmaya, seorang anggota KKB lebih dahulu merayap sambil membawa senjata api. Sambil menunggu giliran, beberapa pria lain terlihat bersabar menunggu di atas pohon dan yang lainnya di bawah pohon. Saat menyeberangi sungai, para pria itu tetap membawa senjata api. Tampak mereka sangat telatih merayap pada tali yang disiapkan. Posisi para anggota KKB itu sesungguhnya bukan merayap di atas tali, tapi bergelantungan bak serangga. Saat bergelantungan, kedua tangan memegang tali bagian depan. Sementara posisi kedua kaki mengaitkannya dari atas tali. Saat bergelantungan, tangan dan kaki membuat pergerakan dengan sangat lincah, sehingga tak lebih dari dua menit mereka sudah berhasil menyeberang. Dari balik teropong itu, prajurit TNI Polri rupanya diam-diam menyaksikan pemandangan tersebut, lantaran apa yang dilakukan telah melanggar aturan hukum, sehingga aparat TNI Polri mengambil tindakan tegas. Hanya dengan beberapa tembakan, awak KKB itu satu persatu jatuh ke sungai. Mereka terjun bebas setelah nyawanya dikirim ke Alambaka. Dalam video itu tak disebutkan kapan insiden itu terjadi. Tak disebutkan pula pada titik mana video itu diabadikan. Bahkan tak diungkapkan pula berapa awak KKB yang terjungkal dari atas tali saat menyeberangi sungai tersebut. Dan di atas perintah siapa para awak KKB itu bergerak. Namun dari fakta yang beredar, KKB sangat aktif dalam mencari dan memasok senjata untuk mendukung perjuangannya.